Pariwisata Terima kasih telah menonton Untuk Tugu Katulis Tua ini sendiri adalah salah satu monumen yang luar biasa pastinya karena salah satunya di Indonesia dan salah satunya di Asia Tenggara dan juga Tugu Katulis Tua ini dapat menarik perhatian para turisme yang mau datang seperti hal-hal unik yang dimiliki oleh Tugu Katulis Tua. Sekarang Bapak berada di lintang selatan, bisa di lintang utara, istimewanya secara astronominya utara selatan atau berdiri saja di garis katulis Tua, cukup gantang-gantangnya Nah maka Tua belakang, Tua belakang berbeda secara selatan Tua belakang dunia ini di lintuan ya secara selatan Ini yang artinya kayu ulin atau kayu usi 1928 oleh Belanda 28 Nanti mungkin Bapak berserah temannya atau saudaranya Salaman saja di sini Jadi salaman paling jauh Tua di utara selatan Nah bila matahari punya jatuh bulan Maret dan bulan September Tanggalnya sama nih, 21, 22, 23 Setiap benda yang tegak lurus, sejajar lah dengan garis katulis Tua ini Jadi kalau kita taruh suatu benda yang tegak lurus Benda itu hilang bayangannya Pak Tanggal 21, 22, 23 Jam 11.36 hingga 11.50 lah ada yang kemudian Jadi itu pada bulan Maret dan September, 21, 22, 23 Di tanggal yang sama biasanya Kalau kita lihat di bulan Maret ini ada petunjuknya Pak Ada lingkaran yang paling besar yang bertuliskan di penar Itu bahasa Belanda punya ekwator Nah lingkaran yang paling besar itu adalah belanis katulis Tua Sedangkan panah merupakan kompas di luar Ini secara selatan Ini secara astronomi Hayu besi, hayu ulin, hayu... Lian Hanya itu ordinar sekarang yang mengalami perubah Bergeser Ini secara astronomi Karena dulu menggunakan hitung-hitung Apa? Dulu menggunakan hitung-hitungan ya Nah menggunakan hitung palak ya Ini secara astronominya Tidak menggunakan satelit Tapi setelah diukur kembali Menggunakan satelit Di luar koordinat Dari 0-0 bergeser ke arah selatan Berarti ke selatan Selatan Sejauh 117 meter Dari atas 117 meter Yang aslinya Pertama Ke arah selatan Di situ ada tanda atau enggak? Ada tanda atau enggak? Misalkan dari situ Misalkan dari sini ya Itu radiusnya itu tetap Masih bisa untuk menenggakkan telur ya Masih bisa Belum-belum diperhitungkan Berapa jauh ya Mau Bapak lihat mulut Berikan telur? Boleh Ini telur yang sudah berdiri Nanti sudah dikirikan Ini kita coba lagi Berdirikan telur yang satu ini Iya bukan langsung berdiri Pak ya Tapi lebih mudah berdirikan telur Belum ada penikian hukus Apakah ini pengaruhnya di lintang Macet atau pengaruh gravitasi Tapi kenapa kamu tidak berdirikan telur? Oh sabar juga Pak ya Karena tidak langsung berdir Tapi lebih mudah mendirikan telur Di sekitar tubuh batu istiwanya Ini bikinnya Ini kan udah tukar telurnya tadi Oh sabar juga lah Ini kan bukan langsung berdir Tapi lebih mudah mendirikan telur Pak Apa namanya Ini kan Bayangan ya Kemarin Tadi kan Bapak bilang Bayangan Misalkan Tanggal berapa tuh Pak? Maret ya Maret Maret Kita berdiri Terus tidak ada bayangannya Itu pada titik itu Atau Sekitar Sekitar ya Jadi memang seperti ini ya Belum bisa diprediksi Berapa jauh radius Karena radius matahari kan Belum bisa diprediksi Berapa jauh Antara lintang utara lintang selatan Antara naik yang berbeda